Halo guys, inilah hasilnya setelah beberapa minggu tinggal ini lagi yang lain sudah habis dijual ini adalah pasuk yang cubajaya itu batang-batang dia ada yang selamat datang ke channel windglory jangan lupa subscribe tekan tombol like, share, dan komen selamat menonton terdapat pelbagai jenis tanaman hias yang berdaun hitam contohnya black magic black magic ini boleh tumbuh subuh dengan baik di tempat yang bersuhu hangat dan cukup cahaya baiklah, keladi ini memerlukan perawatan yang baik agar ia kelihatan lebih menawan guys antaranya seperti memberi air yang cukup ini dia memerlukan air yang cukup kadang-kadang tidak cukup air dia akan jadi seperti ini jadi kita perlu letak dia di dekat air seperti ini dia akan kelihatan lebih cantik selain itu media tanamnya juga perlu sesuai dan sebagainya namun pada kali ini windglory akan kongsikan sedikit cara untuk memisahkan anak dari induknya terutamanya anak yang dari seluruh ini jom kita memindahkan anak-anak black magic ini ke pasu yang lain jom untuk memisahkan anak-anaknya sebelum kita memisahkan anaknya kita perlu menyediakan bahan-bahan seperti ini kita memerlukan tanah ini merupakan tanah yang telah dicampur dengan sekam padi oke kita juga perlukan pasu dan juga air dalam beseni supaya bila kita sudah pindahkan anaknya kita akan letak seperti ini supaya akarnya mudah menyerap air oke jom kita mulakan dengan kawo kelada ini ini kita just gunting ini ada anaknya kita masukkan ke atas ini kita letakkan dia disini guys dan ini ada anaknya ini kita gunting seperti ini sangat mebar dan kita letakkan untuk yang ini kita boleh tarik ini terlihat dia ada dua disini kan guys satu dua jadi kita boleh bagi dia seperti ini dia masih mempunyai akar kita masukkan saja tanah bercampur dengan sekam padi ini dan kita letakkan disini seperti ini juga kita letakkan disini jadi kita akan tumbuh dari dalam seperti ini kita just buka ya cabut seperti ini guys dan kita masukkan di tanah sangat mudah terus kita buka daun yang rosak kita buka daun yang rosak ini kita buka daun yang rosak kalau nampak ini maksudnya ini keladi sudah jadi ini kita gunting kita nampak ini seluruhnya sudah juga banyak kita gunting gunting ini daun sudah rosak kita buang ke dalam dan disini dia juga ada anak kita boleh letakkan di tempat pasu yang lebih besar tapi cari pasu yang lebih besar dari ini ini kita letak di air seterusnya ini kita gunting daun yang mati ini yang hodo-hodo kita buka oke ini kita tanam oke seperti itu guys ini pun kita gunting saja guys ini kita gunting saja pastikan dia ada akar disini yang ini nih kalau tercabut pun boleh ambil kita boleh mencoba nasib kita mencoba nasib dengan menanam kita mencoba nasib dengan ada tumbuh akar disini kan kita boleh mencoba nasib kita mencoba nasib mungkin dia tumbuhkan guys kita letak seperti ini nanti bila sudah dia menjadi baru kita bagi pindah dia ini kita nampak seperti ini kita gunting ini gunting lagi guys ini kita nampak ada sulur disini ada sulur disini kan kita just tanam saja untuk keladi yang lebih besar ini kita memerlukan ruang yang besar jadi kita perlu pasu yang besar ini yang sudah rosak ini kita buang jangan takut untuk buang sebab keladi jenis ini suka betul dia mengeluarkan daun jadi kita just masukkan saja seperti ini kita letaknya disini ini kita just gunting dan yang ini kita masukkan di kategori cuba nasib nah disini kategori cuba nasib semua yang diselur sudah digunting sekarang kita perlu ambil anak yang dari dalam jadi cara dia ambil tanah dia sikit letak sini kita kurangkan tanah dia oke kita forex ini seperti ini kita dapat sudah kita letak ini pun kita ambil kita lakukan dengan berhati-hati agar tidak tepat tidak tepat seperti ini seperti ini guys untuk yang anak yang sudah besar ini boleh dijadikan induk jadi kita perlukan pot yang lebih besar berbanding yang tadi cara dia menanam ini sangat mudah cuma kita tanam saja begitu cuma tips dia ini kita naikkan sedikit supaya anaknya mudah keluar sebab jika kita tanam terlalu dalam anaknya susah untuk keluar jadi kita perlu masukkan tanah terlebih dahulu kita masukkan tanah terlebih dahulu ini tanah merupakan tanah campur dari sekampadi dan tanah biasa dan sedikit saya campurkan batang kayu yang sudah rebuk oke seperti ini pasus sudah semakin tinggi barulah kita letakkan ini dan kita tenam yang macam itu oke ini bagi memudahkan anak dia nanti akan keluar jadi kita timbun lah macamnya sangat mudah kan guys oke perkara yang kita lakukan yang sama dengan anak yang ini baiklah saya tentu percara juga yang ini contoh dia ada ini kan jadi kita penuhkan dulu pasuk disini apabila dia sudah penuh kita letakkan seperti ini dan bila kita tanam ini kita masukkan lah di dalam yang ini kita keluarkan kita keluarkan dari dari permukaan supaya dia boleh meneruskan kehidupan selanjutnya oke seperti ini guys oke kita boleh tekan seperti ini sangat mudah oke kita lakukan benda yang sama seperti pot yang ini juga oke baiklah untuk indung nih kita nampak ini sudah rosak jadi kita kita kena buang batang yang sudah rosak kita biar perlu disiikan semula oke ini kita biarkan dia begitu dan ini kita bagi dia kita nampak di dalam agar dia menjadi pokok yang sehat semula baiklah seterusnya disiram dan kita boleh letakkan air di dalam besen tuh seperti itu kita letakkan air halo guys inilah hasilnya setelah beberapa minggu tinggal ini lagi yang lain sudah habis dijual oke ini adalah pasuk yang cuba jaya tuh itu batang-batangnya ada yang tumbuh oke ini yang kecil-kecil yang besar-besar sudah dijual oke ini yang dijadikan indung indungnya ini indung yang sudah berjaya mengeluarkan anak yang baru oke kita letakkan air oke baiklah ini kita kena selalu tukar airnya sebab untuk mengelakkan nyamuk itu ada dia punya akar nyamuk bertakung oke sekarang musim hujan dia banyak air oke ini iyalah indung yang hari itu ada anak sudah jadi kita boleh pindahkan ini dan kita boleh jual ataupun kita bagi orang lain ataupun pindahkan tempat yang lain agar dia boleh membiak secara lebih baik baiklah guys ini saja perkongsian pada kali ini semoga video pada kali ini berguna kepada anda semua dan dapat memberi sedikit perkongsian ilmu cara untuk menanam black magic baiklah guys jangan lupa untuk komen jika anda mempunyai cara penjagaan ini boleh komen dan jangan juga lupa untuk subscribe channel windglory tekan tombol lonceng itu sekali agar anda tidak terlepas pada video akan datang jangan lupa like komen share thank you very much bye bye